Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Karjos Witojos Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita berdoa menurut agama dan keberkayaan masing-masing Berdoa mulai Selesai Oke anak-anakku Mantap belajaran prakarya kelas 9 Kali ini di semester 1 Yang masih harus online Karena pandemi covid Tapi kita harus tetap semangat untuk belajar Materinya Pengolahan Aspek pengolahan Untuk kelas 9 Pengolahan hasil peternakan dan perikanan Kita akan membahas Hasil peternakan dan perikanan Kompetensi dasarnya adalah Ini bisa kalian lihat sendiri Memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan Pembuatan Penyajian dan pengemasan hasil peternakan Daging, telur, susu Dan perikanan Ikan, udang, cumi, rumput laut Menjadi makanan yang ada di wilayah tempat Untuk aspek keterampilannya Mengolah bahan-bangan hasil peternakan Dan perikanan Yang ada di wilayah tempat Menjadi makanan serta menyajikan Atau melakukan pengemasan Materi pembelajarannya Hasil-hasil peternakan dan perikanan Hasil olahan makanan Dari peternakan dan perikanan Yang ketiga Mengolah bahan-bangan hasil peternakan dan perikanan Menjadi sebuah menu hidangan Tujuan pembelajarannya adalah Memahami prinsip perancangan Membuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan Dan perikanan menjadi makanan Membuat menu makanan sederhana Kalian nanti akan membuat menu makanan sederhananya Jelas ya? Oke Kita akan melakukan penilaian Setiap pertemuan Pasti ada tugasnya Dan tugasnya Akan kalian kerjakan di Google Classroom Jadi Setelah kalian melihat video ini Kalian akan Di bawah ada tugas Kalian kerjakan tugas di selembar kertas Nanti kalian masuk ke Google Classroom Ada tugas di Google Classroom Masukkan tugas-tugas itu ada di situ Sebelum masuk ke materi Langkah baiknya Saya ingatkan Harus tetap Menjaga jarak Atau social distancing Atau social seeking Psikal distancing Dan Mencuci tangan yang baik Yang benar Kalau baru pulang dari permain Atau pulang dari saudara Bajunya ganti Dan mandi Atau ganti baju Atau gunakan hand sanitizer Untuk setiap kali Kalian pulang Atau kalian mau makan Gunakan hand sanitizer Tapi ingat Hand sanitizer Digunakan berulang-ulang Juga tidak baik Dalam artian Setiap kalian menggunakan Hand sanitizer Meluti tangan Gunakan maksimal 5 kali Setelah itu cuci tangan Kalau melebih dari 5 kali Infonya Virusnya sudah kebal Atau bakterinya sudah kebal Jadi mohon Dipengerti ini Oke Kita masuk ke materi Bahan pangan ada dua Yaitu bahan pangan Napati Dan bahan pangan Hewani Napati itu Yang berasal dari Tumbuh-tumbuhan Sedangkan hewani Berasal dari Hewan Yang napati Bisa diambil dari Tumbuhan itu Tidak di Daun saja Tapi Akar Batang Dahan Daun Bunga Buah Atau semuanya Semua Jadi tidak sebagian saja Tapi Seluruhnya Hewani Susu Telur Daging Ikan Rumput laut Ya Sebenarnya Rumput laut itu Masuk napati Cuma Disini masuk ke Hewani Karena materinya Memang Pertanakan Dan Perikanan Sekarang Kita masuk ke Bahan pangan Hewani Karena Napati Kita tidak Bahas Karena Materinya Pertanakan Dan Perikanan Jadi Cenderung Ke Hewani Karakteristik Bahan pangan Hewani Memiliki Daya Simpan Yang Jauh Lebih Pendek Dari Bahan Pangan Napati Bila Dalam Badaan Sekar Kecuali Telur Kalau Telur Itu Daya Simpan Panjang Bisa Sampai Satu Belan Bahan Pangan Hewani Bersifat Lunak Dan Lembek Sehingga Mudah Terpenetrasi Terpenetrasi Oleh Faktor Tekanan Dari Luar Karakteristik Karakteristik Masing Bahan Pangan Hewani Sangat Spesifik Sehingga Tidak Bisa Dikeneralisasi Masing Masing Berbeda Yang Keempat Bahan Pangan Hewani Pada Umumnya Merupakan Sumber Protein Lemak Sumber Protein Dan Lemak Protein Lebih Tinggi Kita akan Membahas Daging Dan Olahannya Daging Itu Diperoleh Setelah Otot Berubah Melalui Proses Penyembelian Atau Ternak Dimatikan Kalau Kita Umumnya Disembelih Tetapi Ada Beberapa Yang Modelnya Tidak Disembelih Tapi Dimatikan Daging Merupakan Semua Jenis Tubuh Hewan Dan Produk Hasil Olahannya Yang Sesuai Untuk Dikonsumsi Karena Semua Semua Bagian Dari Hewan Hati Ginjal Otak Paru Paru Jantung Limfa Pankreas Dan Jaringan Otot Atau Yang Kita Sering Sebut Daging Jadi Yang Kita Sebut Daging Ini Tidak Hanya Dagingnya Saja Tetapi Hatinya Ginjalnya Otaknya Paru Paru Jantung Limfa Pankreas Dan Daging itu Sendiri Atau Jaringan Otot Itu Sendiri Kategori Daging Berdasarkan Jenis Ternak Ada Empat Kategori Sebenarnya Cuma Yang Kita Bahas Cuma Tiga Yang Pertama Adalah Daging Merah Nanti Kelihatan Dagingnya Berwarna Merah Yang Kedua Daging Putih Dagingnya Berwarna Putih Jendrung Seperti Itu Tapi Ini Kategorinya Yang Ketiga Ikan Yang Keempat Daging Hewan Liar Apa Itu Yuk Kita Masuk Daging Merah Contohnya Sapi Kambing Domba Rusa Kerbuk Onta Babi Dan Lain Sebagainya Masih Banyak Yang Tidak Saya Sebutkan Kalau Daging Putih Itu Semua Jenis Unggas Baik Ayam Itik Puyuh Mentok Buru Omba Dan Lain Sebagainya Ikan Semua Produk Produk Ikan Dan Laut Ikan Air Tawar Ikan Air Kerang Kepiting Bahkan Rombok Laut Dimasukkan Ke Rombok Ikan Dan Masih Banyak Yang Lain Ada Penyuk Ada Masih Masih Oke Kita lanjut Yang tadi Daging Hewan Luar Hewan Liar Ini Daging Yang Berasal Dari Hewan Yang Belum Terdomestikasi Atau Belum Masuk Kedalam Yang Tadi Jadi Masuk Hewan Liar Rusah Itu Masuk Hewan Liar Karena Belum Terdomestikasi Nah Bagaimana Ciri-ciri Daging Kita akan Bahas Disini Yang Pertama Ini Kita bahas Adalah Daging Merah Dulu Karakteristik Daging Merah Karena Untuk Membahas Daging Merah Satu Jam Pelajaran Masih Kurang Jadi Hanya Daging Merah Saja Jadi Kita bahas Untuk pertemuan Selanjutnya Kita Membahas Daging Putih Atau Unggas Sapi Kalau Diberhatikan Warnanya Sapi Berwarna Merah Khas Daging Sapi Perhatikan Ini Merah Daging Sapi Serat Daging Halus Dan Sedikit Lemak Dan Sedikit Lemak Konsistensi Padat Lemak Berwarna Kekuning-kuningan Agak Putih Tapi Kekuning-kuningan Itu Sapi Yang Besok Kalian Akan Nikmati Pada Saat Lebaran Haji Kerbau 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 Hampir Sama Dengan Sapi Cuma Perlu Dengan Ada Perbedaannya Daging Kerbau Warnanya Lebih Merah Daging Sapi Perhatikan Serat Otot Agak Kasar Lemak Berwarna Putih Kelihatan Sekali Lemak Berwarna Putih Ya Oke Perhatikan Ini Sudah Oke Kita Masuk Daging Merah Kuda Kuda Ini Istimewa Warna Daging Kecoklatan Merah Tapi Cenderung Kecoklat Otot Daging Kasar Ini Daging Paling Kasar Ini Di Antara Yang Tadi Dan Panjang Konsistensi Padat Padat Sekali Di Antara Serat Tidak Terdapat Lemak Tidak Ada Lemak Perhatikan Antara Serat Tidak Ada Lemak Tidak Ada Putih Putih Tidak Ada Kuning Kuning Lemak Berwarna Kuning Emas Dengan Konsistensi Lunak Karena Banyak Mengandung Olein Perhatikan Karena Banyak Mengandung Olein Maka Konsistensi Lemak Lunak Ya Itu Daging Kuda Kita lanjut Ini juga Nanti Pada saat Kalian Lebaran Ada Sebagian Yang Menyembleh Ini Yaitu Domba Perhatikan Dagingnya Daging Domba Warna Merah Khas Domba Merahnya Lebih Gelam Daging terdiri Dari Serat Serat Halus Yang Sangat Rapa Berbeda Dengan Daging Daging Sapi Daging Kuda Daging Gerbau Konsistensi Cukup Padat Tapi Tidak Sepadat Dari Otot Otot Dan Bawah kulit Terdapat Banyak Lemak Perhatikan Banyak Lemak Disini Ini Perhatikan Lemak Berwarna Putih Jelas Sekali Lemak Berwarna Putih Daging Domba Jantan Baunya Sangat Khas Daging Domba Lanjut Ini Adalah Hampir Sama Dengan Domba Yang Juga Satu Marga Atau Satu Apa Yaitu Kambing Daging Kambing Lebih Pucat Daripada Domba Domba Agak Merah Agak Gelap Ini Merah Segar Jadi Agak Cenderung Ke arah Putih Lebih Pucat Lemak Berwarna Putih Betul Perhatikan Ini Oke Lanjut Babi Mungkin Banyak Diantara Kita Yang Tidak Mengal Daging Babi Tapi Yang Warga Non Muslim Banyak Juga Yang Mengkonsumsi Daging Babi Daging Babi Berwarna Pucat Merah Muda Perhatikan Pucat Merah Muda Daging Serat Halus Bisa Daging Halus Halus Sekali Konsistensi Kurang Padat Baunya Spesifik Lemak Jauh Lebih Lembek Dibanding Dengan Sapi Atau Kambing Ini Daging Daging Babi Perhatikan Oke Lanjut Nah Ini Untuk Jenis Daging Hanya Sampai Kelinci Kita Tidak Membahasi Yang Lain Kelinci Perhatikan Warnanya Putih Seperti Daging Ayam Warna Hampir Sama Dengan Daging Ayam Tapi Ini Termasuk Daging Merah Konsistensi Kurang Padat Jadi Hampir Persis Dengan Daging Ayam Kelinci Banyak Dimanfaatkan Untuk Sate Dan Gule Setahu Saya Itu Yang Paling Sering Dimanfaatkan Kelinci Kalau Domba Sate Sate Kulit Kambing Sama Tongseng Itu Sama Satu Kalau Kuda Setahu Saya Sate Kuda Kalau Sapi Luar Biasa Banyaknya Maka Nanti Kita Membahas Sapi Dari Bagian Depan Sampai Bagian Belakang Tapi Tidak Semua Bagian Cuma Ada Beberapa Yang Saya Potong Karena Khawatir Terlalu Panjang Materinya Oke Oke Tapi Tapi Kita Harus Tahu Ciri-ciri Daging Yang Baik Ciri-ciri Daging Yang Baik Pada Saat Kalian Akan Mencari Atau Membeli Di Pasar Atau Membeli Di Tempat Punjolan Daging Kalian Harus Tahu Pertama Daging Mempunyai Warna Yang Segar Tidak Pucat Atau Terkadang Ada Pula Yang Tampak Agak Mengkilat Jadi Kelihatan Segar Baru Disembelih Itu Daging Yang Baik Yang Kedua Keadaan Tekstur Daging Ya Masih Kenyal Kalau Ditekan Masih Kenyal Tidak Kaku Apabila Dipegang Tidak Lekat Di Tangan Dan Masih Terasa Agak Lembab Itu Yang Daging Yang Baik Terus Yang Ketiga Sebaiknya Tidak Mengambil Daging Yang Berwarna Ungu Kebiru Biruan Itu Berarti Daging Sudah Lama Atau Daging Sudah Terkontaminasi Dengan Oksigen Kalau Yang Warna Seperti Itu Cenderung Daging Sudah Rusak Lanjut Walaupun Warna Daging Yang Masih Merah Tapi Kalau Dipegang Terasa Berlentir Atau Menunjukkan Daging Tersebut Sudah Rusak Hal Tersebut Tandanya Daging Itu Busuk Jadi Itu Termasuk Daging Yang Tidak Baik Aroma Daging Biasanya Kalau Daging Aroma Daging Yang Baik Tidak Berbau Basi Jelas Tidak Bahu Asam Tidak Bahu Busuk Jadi Kondijun Itu Baunya Seger Daging Oke Lanjut Apa Manfaat Daging Karena Kenapa Pakai Daging Padahal Daging Itu Mahal Oke Daging Mengandung Protein Mutu Tinggi Asam Amino Esensial Yang Letak Dan Seimbang Ini Ini Yang Ada Di Daging Mengandung Protein Tinggi Asam Amino Esensial Yang Lentak Dan Seimbang Selain Protein Daging Juga Selain Protein Daging Juga Mengandung Lemak Mineral Air Serta Vitamin Dapat Dijadikan Sebagai Salah Satu Penganeka Ragaman Sumber Pangan Merupakan Salah Satu Bahan Pangan Bergisi Tinggi Disamping Telur Susu Dan Ikan Daging Memiliki Protein Tadi ya Sudah Dibahas Protein Yang Bagus Apa sih Keunggulan Daging Dibanding Dengan Sumber Protein Yang Lain Mutup Protein Tinggi Sebab Pada Daging Terdapat Kandungan Asam Amino Essential Yang Lengkap Dan Seimbang Jadi Mutup Protein Tinggi Top Protein Daging Lebih Mudah Dicernak Ketimbang Yang Berasal Dari Napati Selama Ini Kita Tahunya Adalah Protein Pada Sayuran Lebih Mudah Dicernak Ternyata Kalau Protein Daging Justru Lebih Mudah Dicernak Daripada Yang Napati Bahan Pangan Ini Juga Mengandung Beberapa Jenis Mineral Dan Vitamin Oke Itu Bagian Bagian Itu Apa Namanya Keunggulan Daging Dibanding Dengan Yang Nabati Kita Akan Membah Membahas Olahan Daging Sapi Berdasarkan Bagian Bagian Sapi Karena Bagian Sapi Banyak Sekali Ada Kepala Ada Cak Ada Sirloin Ada Tenderloin Ada Blade Blade Ada Octel Octel Itu Ekor Ada Brisket Ada Flank Flank Di perut Ada Cup Roll Yang Kita Bahas Yang Pertama Adalah Blade Atau Sampil Atau Olister Perhatikan Ini Blade Atau Sampil Atau Olister Itu Ada Di Bawah Leher Daging Bagian Bahu Baik atas Bawah Bawah Merupakan Daging Tebal Dan Empuk Penghasil Daging Ini Cocok Jenis Daging Bagian Ini Cocok Untuk Rendang Sub Oseng Atau Stik Tapi Nanti Kita Bahas Stik Bagian Bagaimana Yang Yang Diolah Hanya Untuk Stik Karena Itu Daging Yang Paling Bagus Oke Lanjut Cek Tender Atau Kijen Perhatikan Cek Tender Cek Tender Atau Kijen Daging Yang Melekat Pada Blade Berbentuk Seperti Ulegan Atau Kalau Tangan Bagian Bagian Sini Dan Terpungkus Kulit Kulit Luar Yang Tipis Pengguna Hampir Sama Dengan Tadi Ya Blade Itu Rendang Sub Oseng Oseng Stik Masih Bisa Lanjut Cak Atau Sambil Cak Atau Sambil Masih Bagiannya Daging Pada Bagian Atas Bahu Sambil Leher Sambil Leher Berwarna Merah Bekat Dan Tebal Tersebut Tebal Dan Tipis Yang Persebranan Lebih Alot Namun Rendah Lemak Kenapa Alot Karena Dia Tempat Jalan Tempat Bergerak Penggunaannya Hampir Sama Rendang Sub Oseng Oseng Dan Stik Yang Selanjutnya Sirloin Atau Trip Loin Atau Heis Luar Atau Dulur Luar Ini Perhatikan Sirloin Ini Bagiannya Ini Heis Luar Nomor Empat Ini Daging Yang Sangat Empuk Terkenal Sangat Berdiri Ekonomis Dan Terkenal Dengan Stik Yang Mahal Dan Besar Sirloin Adalah Daging Pada Bagian Punggung Belakang Sampai Iga Ketiga Jadi Dihitung Satu Dua Tiga Itu Sirloin Yang Iga Iga Nomor Tiga Kuprol Penggunaannya Untuk Stik Yakin Terkenal Sampai Nomor Sampai Daging Pada Posisi Igan Nomor Empat Sampai Dengan Nomor Delapan kembukannya mirip dengan sirloin dan ada butir-butir lemak di dalamnya yang menyebabkan lebih terasa untuk penggunaannya stick hanya untuk stick ini bagus ya kubrol rib eye roll atau lulur daging depan atau lamusir nah ini yang daging paling mahal tenderloin atau fillet yang nomor 5 atau khas dalam atau lulur dalam itu ada di bagian dalam daging bagian dalam bagian yang paling empuk dari seluruh daging sapi terdapat dalam bagian terdapat dalam bagian dalam tulang belakang jadi ada tulang belakang di bagian dalamnya daging inilah yang paling mahal dari seluruh daging sapi penggunaannya untuk stick air dan oseng-osengnya juga hanya sebentar harus dianggap kalau tidak hancur karena dipegang itu Hai ditarik itu lebih cepat hancur daripada daging ayam Hai ya kami tenderloin Hai lanjut brisket atau sandung lamur bagian ini daging bagian rusuk dada dengan ciri khas mempunyai banyak lemak bagian ini bisa dipotong melintang searah bagian yang pendek penggunaannya bisa untuk saut semur campuran masakan yang membutuhkan lebih lemak karena tadi Hai bagian brisket mempunyai banyak lemak Oh ya ini bagiannya Hai lanjut short ribs atau iga ya spell ribs Oke Hai bagian daging yang mengandung ini yang short rib ya bagian daging yang mengandung tulang rusuk Oh ya ya Hai daging pada bagian ini cukup banyak ya itu short rib jadi bagian daging yang memiliki tulang rusuk pada tulang rusuknya jadi pada bagian ini banyak cukup banyak dagingnya kalau spare ribs lebih sedikit kandungan dagingnya karena hanya terdiri dari lempengan tulang rusuk dengan sedikit dari daging pada permukaan tulang Hai ya ini kalau spell ribs kalau short rib ya itu dagingnya banyak Hai penggunaannya paling populer adalah berbekiu Hai nih ya Hai atau panggang Oh ya Ika panggang itu paling paling populer Hai ya atau subiga atau sub kontrol Hai itu ya Oke itu tadi Hai bagian short rib Hai nih Ritmi short rib disini lanjut flang atau sam sam flang ini nomor 10 daging pada bagian perut mengandung banyak lemak penggunaannya ya semua masakan semua masakan yang memerlukan banyak lemak ini flang masih ada banyak sekali dari kepala di kepala ada otak ada lidah kalau lidah biasanya dibuat macam-macam ya kalau ada di kepala ada cingur cingur itu hidung bagian hidung kalau di jawa timur ada rujak cingur rujak yang dikasih cingurnya itu cingur di jawa timur itu contoh contohnya kaki ya atau sengkel itu ada mie mie di jawa barat kalau tidak salah menggunakan kaki menggunakan kaki sapi ya terus octel sop buntut nah octel ini bagian buntut ya itu bagian-bagiannya masih banyak sebenarnya cuma kita hanya bagian-bagian yang penting semuanya penting sebenarnya ini bagian-bagian sebagian besar yang banyak digunakan dengan decking dengan harga yang cukup mahal yang terakhir topside atau inside atau penutup ini topside atau inside bagian daging paha belakang yang besar tebal bersifat kering dan terbungkus lapisan lemak penggunaannya cocok untuk rendang dendeng rolet empal oseng dan masakan dalam oven ini ya paha bagian paha belak belakang ya ini bagiannya disini ya oke sudah semuanya ya walaupun tidak lengkap nah itu anak-anakku pada pertemuan pertama ini oke semangat tetap semangat belajar ada tugas buat kalian tugasnya nanti ini ada ketentuannya pertama siapkan kertas kerjakan tugas yang ada disini di youtube di youtube ya di youtube ini kerjakan di selebar kertas jawabannya A atau B atau C atau D kita sementara untuk tugas pertama biar kalian nyaman masih pilihan ganda untuk belajar biar tidak kaget habis liburan ada 10 soal pastikan kalian nilainya nilai maksimum 100 karena nilai tugas ini akan masuk ke rapot ketentuan mengerjakan tugas kerjakan tugas di selebar kertas jawablah 10 soal yang ada setelah selesai dijawab silamer kertas pindahkan jawabannya ke tugas satu yang ada di google classroom di classroom di google classroom ya ditugas pada google classroom sudah tidak ditulis soalnya lagi sehingga kalian hanya mengisikan jawaban saja tapi karjus itu akan atau gurumu akan di google classroom sudah membuat kunci jawabannya jadi sehingga kamu setelah selesai mengerjakan tahu nilainmu berapa pastikan nilainmu tinggi ya oke ini soal berikutnya ya soal pertama saya perjakan berikut ini yang bukan merupakan karakteristik bahan pangan hewani adalah A daya simon pendek B sumber protein C lunak dan lempek D sumber karbohidrat silahkan di jawab oh iya lupa jangan lupa di subscribe di like dan di komen dengan di subscribe kalian akan tahu besok dapat kiriman soal dapat kiriman materi yang kedua jadi lebih cepat kalian bisa belajar jelas ya oke itu soal pertama soal yang kedua daging yang termasuk dalam kategori daging putih adalah A mentok B kerpol C rusah D domba kalian bisa scroll ke atas lagi bisa untuk mencari informasinya bisa dibuka lagi ya oke jangan asal menjawab pastikan jawaban kalian benar karena materinya ada disini semua kalau kalian mendengarkan dengan baik membaca dengan baik tiga berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri daging kerpol yaitu tadi ada ya lebih merah konsistensi lunak C serat daging agak kasar D lemak putih yang bukan merupakan ciri-ciri oke lanjut nomor 4 keunggulan protein yang didapat dari daging adalah ayo tadi ada keunggulan protein yang didapat daging adalah A lebih mudah dicerna B mudah diolah C tidak mudah hancur D jumlah protein banyak banyak jangan lupa subscribe like dan komen serta share ke teman-teman oke lanjut nomor 5 bagian dari daging sapi yang paling cocok untuk membuat stick karena dagingnya paling empuk adalah ada tadi ya sudah paling empuk sirloin brisket c gubrol d tenderloin oh iya sambil mengerjakan jika kalian ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar nanti akan saya jawab disitu biar tidak langsung ke WA saya nanti atau ke grup biar nanti semuanya dapat informasi disitu lanjut makanan makanan ya ya nomor 7 berikut ini adalah ciri-ciri daging yang baik kecuali warna daging daging warna segar B tekstur kenyal tidak kaku C daging kehitam hitaman di aroma daging masih baik 8 daging di samping perhatikan dagingnya memiliki serat yang agak kasar seratnya agak kasar dan jika dilihat dengan mata telanjang lemak berwarna putih perhatikan lemaknya warna putih daging tersebut adalah daging apa yuk A sapi B kambing C kuda D kerbau ya 9 perhatikan daging di samping gambar daging di samping dengan dengan memperhatikan gambar di samping C daging yang dimaksud adalah lihat ciri-cirinya perhatikan gambarnya ya itu daging apa ya A ayam B kelinci B babi D domba kalian pasti bisa menjawab yang terakhir bagian daging yang mengandung tulang rusuk tadi sudah dibahas dagingnya cukup banyak banyak diolah untuk barbeque atau dipanggang bagian dagingnya dimaksud adalah A short ribbs B spare ribs C brisket D flank oke sudah selesai jangan lupa jawaban kalian yang ada di kertas pindahkan ke tugas 1 di google classroom disitu jelas tugas 1 ingat di tugas 1 google classroom saya tidak memberikan soal lagi disitu hanya jawaban jawaban A B C atau D tinggal kalian klik disitu setelah selesai kalian akan tahu nilainya kalian dapat nilai berapa oke jangan lupa subscribe like komen dan share kalau ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar di bawah nanti akan bisa jawab disitu jelas oke saya cupan siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you Tepuk saya jangan lupa ya ter Mei Terima kasih.